Satu orang warga Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan positif COVID-19. Jurubicara Tim Satgas COVID-19 Bangka Selatan Supriyadi mengatakan, satu orang warga Tobuali yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah anggota Tim Satgas COVID-19 dengan inisial Y. Supriyadi mengatakan yang bersangkutan masuk dalam kategori transmisi lokal dan telah dikarantina di Wisma Karantina Provinsi Bangka Belitung guna menjalani perawatan lebih lanjut. Supriyadi menjelaskan sebelum dinyatakan positif COVID-19, riwayat perjalanan pasien ialah pada tanggal 5, 6, dan 7 Oktober 2020 mengantarkan hasil swab COVID-19 ke Labkesda Provinsi Bangka Belitung. Sangkutan adalah terkonfirmasi atau kenaknya adalah transmisi lokal ketika dia mengantar swab ke Balai Laboratorium Kesehatan di Provinsi. Kemungkinan dari hasil lelancara dan kepada yang bersangkutan, bersangkutan memang mengakui kontak dengan orang yang terkonfirmasi dari Laberatorium Kesehatan Provinsi. Tanggal 6, 7 mengantar swab ke Provinsi. Selain itu, Supriyadi mengatakan guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19, pihaknya akan melakukan tracking siapa saja yang kontak erat dengan yang bersangkutan. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.